Mau hitung-hitungan, coba Mau hitung-hitungan, jauh lebih mahal di luar Coba karena gak terasa Diambil sedikit-sedikit itu Giliran masuk ke bodoh, sejuta Sejuta lima ratus, padahal kalau anda Hitung di rumah, anda lebih banyak dari itu Belum lagi ahlaknya akan Kebuangan Berkenaan dengan Mendidik anak Kami himbo hari ini Anda rindukan anak anda Ada sekarang itu Sudah tren gaya pondok pesantren Memang Di luar bukan berarti tidak bisa baik Oh banyak, anak di luar juga baik Cuma hari ini begitu mengerikan Pergaulan di luar Kalau ada seorang anak katanya Pengen jaga ibu, oh tidak, tetap ibunya Jaga anak Kemudian kami ada Upaya untuk memfasilitasi Saudara-saudara yang sibuk siang malam Pagi berangkat, sore pulang Yang sangat susah untuk mengontrol anaknya Memperhatikan anaknya Kami berusaha untuk menghadirkan pondok-pondok pesantren Di Nusantara ini Termasuk diantaranya adalah Kita juga ada pondok pesantren Tingkat SMP Yang ada di Batam Tingkat SMP yang ada di Pekanbaru Dan insya Allah akan kita kebangkan Nah Maka cuman gini Di pondok ini Mohon maaf Ini kami ajari sedikit cerdas Hitung-hitungan Di pondok itu kan bayar ya Ada sebagian orang berkata Pondok bayar mahal Tidak tahu mahalnya berapa Saya tidak tahu Anggap saya 1.500.000 Kayak atau 1.000.000 Misalnya Seperti di pondok kita ini Biarpun bayarnya sebegitu Tapi anak itu dibatasi makan di situ Ya kan Mau belanja juga sangat terbatas Uang sakunya mau dibatasi Kalau ada yang berkata Di pondok masih mahal Suruh hitung-hitungan Dengan yang ada di rumah Mohon maaf Waktu anak Anda sekolah SMP Minta motor Motor Berapa harga motor? Pakai air sungai? Pakai bensin? Itu kalau berangkat Anda kasih 5.000 Berangkat atau tidak? Tidak berangkat Berapa ribu? Anda itu harus cerdas Hitung-hitungan Jangan bilang pondok mahal Pengen anak sengsara atau tidak? Itu tidak akan mahal di pondok Itu aslinya Cuma sebegitu bayar sekali Tapi itu kadang-kadang Ada bakso lewat Tek, 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 beli bakso Ada bakso 2.500 Tidak ada Itu ibunya belanja Ikut belanja Itu kalau anaknya baik Kalau tidak baik Ngambil duit sendiri Ayo berapa hitungannya? Belum lagi Handphone Handphone gratis Itu pisang Bukan Itu bayar itu Tidak pakai pulsa Pakai pulsa Ayo mau apa? Mau hitung-hitungan? Coba Mau hitung-hitungan Jauh lebih mahal di luar Cuma karena Tidak terasa Diambil sedikit-sedikit itu Giliran masuk ke pondok Sejuta Sejuta 500 Padahal kalau Anda hitung Di rumah Anda Lebih banyak dari itu Belum lagi Haknya akan kebuang Ayo Nah kok masih ngomong Makhmak podok mahal itu Bagaimana ini? Tolonglah Tolong sedikit cerdas Hitung-hitungan Ayo Yang ngerti hitung-hitungan duit Itu kadang-kadang Yang suruh belanja Tidak dikembalikan Iya kan? Tidak kembali 7 ribu 6 ribu 16 ribu Duitnya 100 ribu Belanja 75 Tidak balik Masuk kalian Buat saya 25 ribu Itu sehari Kalikan ya Mohon maaf ya Tolonglah cerdas orang tua Kemudian kalau sudah Masukkan anak ke pondok Tolong Ingat Bahaya hamba Allah Kalau seandainya Anda belum bisa Menghantarkan Putra Putri Anda Ke pondok Ambil Pertolongan Allah Rindukan anaknya Orang lain Tidak tinggal di pondok Mungkin anak Anda Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tapi tolong Rindukan anaknya Orang lain Maka Allah Karena Anda Cemburu Pengen anaknya Orang lain Baik Biarpun anak Anda Belum tinggal di pondok Maka insya Allah Anak Anda akan dijaga Yang jadi masalah Justru ngembosi Sudah anak di pondok Mau dilacuni Keluar Lihat Anaknya akan hancur Jadi tolonglah Mungkin anak Anda Susah Ya Anak Anda Waduh Anak saya Tidak mau ke pondok Setiap ngomong Pondok langsung Marah Dan sebagainya Setiap ngomong Pondok langsung Marah Ketailah Ambil langsung Tutup Langsung kepada Allah Anda urusi Anaknya orang Kalau Anda biayai Hei tetangga Kamu pengen mondok Tidak Kenapa Anak saya Tidak mau mondok Kamu aja mondok Saya biayai Tidak gratis Tidak cuma Ada hitungannya Tidak ada Allah Karena Anda peduli Dengan anaknya orang Anda hantarkan ke pondok Maka yang dijaga Dalam anak Anda Allah berjanji Dan janji Allah Tidak pernah diingkari Allah Allah akan nolong Seorang hamba Kalau dia nolong Anaknya orang Makanya Kalau kami Makanya pondok Kita mohon maaf Pondok al-bahjah Misalnya Tidak ada bantuan Dari pemerintah Kenapa Kalau sudah ada Bantuan dari pemerintah Nanti jarang Tidak banyak Yang ikut Harapan kami Pondok itu adalah Anda semuanya Ikut andil Kenapa Kalau Anda sudah Ikut urusi pondok Insya Allah Anak Anda juga Diurusi oleh Allah Pertolongan dari Allah Itu yang dahsyat Pertolongan dari Allah Yang dahsyat Sekarang Anda Sebuah pondok pesantren Sama-sama Wali santri Rusak Anak lain Jangan di pondok Situ keluar raja Dan sebagainya Wadih serem banget Itu manusia Sudah di pondok Mau dikeluarin Dari pondok Lihat aja Anaknya Lihat Susah diatur Paling merasakan Sakit orang tuanya Nanti Karena apa Anaknya durhaga Jadi tolong Anda Jangan Merusak Anak-anak Yang sudah berada Di tempat yang baik Bahkan Kalau perlu Kalau anak Anda Tidak bisa Jangan hasut Wah Anaknya dia baik Di pondok Anak saya Tidak Tidak Biar rusak Anaknya orang itu Tidak Jangan Kalau Anda melihat Anak tetangga Di pondok Baik-baik Lalu anak Anda Badung dan bandel Kemudian anak Anda Dibenahi Kau susah Maka langsung Anda tengok Anak tetangga Saya akan Dukung anak tetangga Saya biar menjadi Baik Sebab apa Allah tidak diam Allah tidak tidur Sudah berjanji Kalau aku ngursi Anaknya orang Allah akan jaga Anakku Inilah yang sering Lupa Lihat Mbak Allah Ya Ingat Mungkin ada yang Anaknya Wadung Susah Jangan khawatir Allah Maha kasih Maka baik-baiklah Dengan Dengan para santri Para penuntut ilmu Nanti insya Allah Anak-anak jadi dokter Yang ahli sujud Jadi insinyur Ahli sujud Jadi pebisnis Yang ahli sujud Dan seterusnya Seperti itu ya Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma Salli alaih Wa ala Alih Wassalam Salli alaih